Assalamualaikum teman-teman Sampurasun, balik lagi dengan saya Mangarul, Mangarul lagi pegang Baby Musang nih Lihat, sudah mau nyusnya bagus ya Dia sudah Nyari-nyari susu, tapi itu tadi Kita habis ngasih makan ular Mau kita masukkan dulu nih Bang Jun, masukkan lah Tuh ya, kesuannya ya Tadi Bang Jun pun itu shading teman-teman Dilihatin dulu, pakai ini Bang Jun Tuh Ini kulit-kulitnya Si Musang udah minta makan Bang Jun Ini Bang Jun lah Selain Selain ini teman-teman kejar waktu Kita pun tadi Lupa nih Nah ini si Musang sudah meminta susu teman-teman Sebesar ini sudah bisa naik ya Lihat ke tangan saya Nih Woi Dia nyusuinnya seperti ini Gini teman-teman nyusuinnya Saya sudah ada nyusu tuh Sudah ada susu maksud saya Sudah dibuatkan segini juga Cukup sih Ini pun kadang tidak habis Lihat Bang Jun Bagus Dia udah nyari-nyari banget nih Seperti ini pun Langsung dia Nih Bentar-bentar Bentar Kita di atas Di atas ini nih Biasanya saya di atas ininya nih Deketin Bang Agus Deketin Biar teman-teman bisa lihat Nyusunya seperti ini Kita pegang Sedikit Dan Nah Seperti ini teman-teman Langsung kita balikan susunya Jangan sampai Si susu kosong Ujungnya Dikenyot sama dia Nantinya dia malah ngenyot angin Teman-teman Dan itu kembung Di bawah Bang Gus Lihatin deketin Deketin Tuh Matanya sudah mulai black ya Ini tadinya merem teman-teman tuh Tapi ini bukan punya saya Punya kawan Sebetulnya ini sudah milik saya tadinya Dia kan tuker sama yang besar Nah yang besar itu Di dia katanya Nggak bisa diem teman-teman Jadi pengen yang kecil aja Ya paling nanti ini Saya akan bawa lagi Lihat teman-teman Nih deketin Deketin Bagus Pas dia nyusunya tuh Wih cantik banget ya Wih Nah ini harus langsung gelap nih Oh jangan sampai ke hidung ya teman-teman Kalau masuk ke hidung itu Bisa Nantinya tersedak Semusangnya Pokoknya jangan sampai keluar dari hidung Tuh udah gendut sedikit juga Ya Nah lihat Agak sedikit gendut Tapi dia masih nyari sih sepertinya tuh Tapi nggak seperti tadi ya Kalau tadi itu Dia Seperti kelaparan banget Dan memang belum dikasih susu Nah si musang ini Kalau sebesar ini Disusuinya sekitar 2 jam sekali 3 jam sekali Ya bagusnya Durutnya si Moli Ini sebesar ini ya Dari merem juga si Moli Oh dia lagi nyusuh nih Masih maunya bagusnya Lihatin Lihatin Deketin Lucu banget deh Di kamera kelihatannya Gedean botolnya loh Di kameranya Nah sekarang gedean botolnya Kalau tadi hampir sama Udah gendut ya Kelihatan belum Kelihatan Sama sebelumnya udah beda ya teman-teman tuh Dia agak sedikit gendut Bukan sedikit lagi Itu memang gendut Coba kita kasih lagi Nah kalau ngasih Kita jangan seperti ini ya Jangan seperti ini Terus dia kenyot Itu nanti bisa mengakibatkan Kembung si Musyeng Ya kan ini dalamnya air tuh Eh air apa Udara Jadi kita harus seperti ini Nih contoh teman-teman Pokoknya jangan sampai Si Musyeng ini ngenyot udara Nih masukin Duh sepertinya dia udah kenyang Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Awas jangan sampai nyakar mukanya Nah Nah harus langsung seperti ini ya Tuh Masih ngenyot ya bagusnya Tapi sedikit-sedikit sih Tuh udah Ngenyot lagi Udah Tuh Sepertinya dia kenyang Tapi masih mau gitu Tuh Masih ngenyot-ngenyot Segini mah Jangan Nah Segini pun jangan ya teman-teman Harus Harus pul betul-betul tertutup Jangan sampai ada udara Yang dia kenyot Seperti ini pun Sebetulnya pasti ada udara Yang dia kenyot Sini bagusnya Ya Cuman kalau seperti ini kan Nggak terlalu banyak udaranya Jadi dia Nggak terlalu kembung ya Kalau kembung Nanti bahaya teman-teman Untuk si musangnya Gendut bagus ya Tuh Kira-kira gendut Jadi ingat si Molly Pas kecil teman-teman Bener loh si Molly Dari sebesar ini ya Nah Kita lap-lap dulu Jangan sampai masuk ke hidung Teman-teman Karena nanti Kalau masuk ke hidung Ya nanti bahaya juga Tersedak dia Kita lihat di bawah Coba Jangan sampai di Kebawahin dulu Mukanya Kita angkat dulu Seperti ini Tuh Sudah dia berdiri Gini Supaya si susunya Turun ke perutnya Dan ketika Dipancing untuk pipis Biasanya dia pipis nih Kita cek dulu Ininya kan kering ya Bagus ya Kering Ini kan kering ya Giniin biasanya Nanti dia pipis nih Jadi dirangsang Untuk dia pipis Bagus juga Nah lihat Kelihatan gak Ya bener kan Nah ini itu harus Teman-teman Kalau musangnya Apalagi musangnya Masih merem banget Itu harus loh Dirangsang kencing Seperti ini Ketika kita habis Memberikan susu Kita usap-usap Nah usap-usap Si kelaminnya ini Nanti dia akan kencing Teman-teman Dan kadang juga Pup juga sih Kalau diusap-usap Gini Terus ininya Agak diurut sikit lah Tapi gak usah sih Untuk Seperti musang Dan kucing-kucing kecil Sepertinya gak usah Nah lihat Udah Sepertinya Udah belum ya Kita lihat lagi Nah masih teman-teman tuh Oh Lihat Ya Gini teman-teman Untuk dia Melancarkan pipisnya Soalnya Kalau masih baby itu Biasanya ada yang Susah pipis Susah pup Tapi ini bagus sih Ya salah satu caranya Seperti tadi Dirangsang teman-teman Diusap seperti ini Nanti dia Nanti dia Kencing Sepertinya dia Sudah tidak mau Dipegang Atau masih Mau susu Jangan-jangan Pak Agus Kita coba kasih Ini masih ada sih Sedikit lagi Tadi segini ya Ini ya Garis ini tadi ya Kita coba kasih lagi Uis 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 Ui Uai Naik Wah udah gak mau sih ya Perutnya pun udah gendut Lumayan tuh Kita coba lihat di bawah deh Nanti Lihat di bawah Coba dari atas Dari atas Nah disini Tuh Gede kan beda ya Bulatnya Tuh kelihatan bulat Coba Nah Lihat teman-teman Dia bulat Tuh Gendut ininya Sudah melendung Sudah melendung Dan nanti ketika Dua jam ke depan Kita kasih lagi Kalau ini sekarang Udah lebih sih Ini udah agak melek Ya sekitar Tiga jaman deh Kayaknya Ini tadi Kita kasih Makan itu Oke saya kasih susu Ya belum makan Ini belum makan Kita kasih full susu Oh iya teman-teman Untuk susunya Harus susu yang Non laksota Laktosa Atau laksota ya teman-teman Pokoknya susunya Jangan yang ada itunya deh Salah satu susu yang Nggak ada laksota Laktosa Laksota lah Pokoknya lah Dia adalah SGM yang putih Dia nggak ada Teman-teman Ini pun SGM yang putih Ada disana Nggak usah lihat bungkusnya lah Kalian pun Pasti tahu Gemuk banget Gemuk banget Lihat Genut kan Sama disini pun Ada bocil nonton Sini lihat Perutnya sama Nggak genutnya Sini banyak banget Yang nonton Teman-teman nih Ih Untuk usianya Paling sebesar ini Sekitar 20 harian deh Kayaknya Kurang mungkin Bagusnya Kurang 15 lah 15 hari Kurang lebih Pokoknya 20 hari Kurang Ini teman-teman Belum meleng Satu bulan pun Biasanya musang Kalau disini ya Dia sudah dikasih Makan bubur rusun Tapi Disatuin sama Susu seperti ini Dan disepet Biasanya kita ganti Nggak pakai botol Susu ini Nah terus Kalau pas dicampur Sama bubur rusun Pokoknya bubur bayi Yang rasa-rasa itu Campur susu Kita pakai sepetan Jadi lebih gampang Kalau pakai Botol susu Seperti ini Dia tidak keluar Teman-teman Kalau pakai sepetan Baru keluar Ih lucu banget sih Ini tuh Biar Deketin lagi Deketin lagi Teman-teman pasti Pengen pakai Lihat bagus Wah Udah bisa jalan Sebesar ini Tuh Udah melek juga Ini baru melek sih Tiga hari kebelakang Ini belum melek Teman-teman tuh Udah melek segini Bagusnya Wah Dia udah jalan juga Wih keren banget Ini jenisnya Musang pandan Teman-teman tuh Soya Yang paling umum Di pelihara sih Si musang pandan ini Umum banget Rata-rata Yang melihara Musang pandan ini Soalnya Enak makanannya Apa aja dia makan Seperti buah-buahan Kalau sayur Enggak ya Ya pokoknya Buah-buahan Daging-dagingan Paling enak Dipelihara sih Musang ini Direkomendasikan Daripada seperti Musang res Itu sangat sulit Menurut saya Dia gak bisa makan buah Makannya harus Pool daging Atau pool yang anjir Kalau res itu Bahkan Biasanya res itu Dikasih makannya Harus yang Apa yang mentah-mentah Kalau si musang pandan ini Matang-matang pun Dia makan Malah kalau sudah Dipelihara Biasanya makanannya Pool matang Teman-teman Wih keren tuh Ini lihat garis-garisnya ya Mukanya sekarang Sudah melek Teman-teman Matanya Mungkin dia Agak sedikit Tidak nyaman juga ya Mending kita simpan aja Bagus Videonya mungkin segitu aja Si musang pun Dia sudah kenyang Sepertinya Dan si susu ini Nanti kita coba kasih lagi Dari beberapa menit Kedepan Kalau mau Dia Kalau dia masih mau Kita kasih Kalau gak mau Yaudah Kecil banget Gunyu tuh Assalamualaikum teman-teman Sampurasun Nah Musang unyunya